Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Kita sekarang ini telah masuk kepada abad Asia, abad Asia. Kita berada di dalamnya dan diperkirakan ada tiga negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi baru. China, India, Indonesia. Kita masuk. Tapi hati-hati, tidak gampang untuk menuju ke situ. Kita harus ingat GDP nominal kita sekarang ini sudah di angka 1,4 triliun USD, 1,4 triliun USD, 1,427 triliun USD. GDP per kapita kita sekarang sudah mencapai 5.060 USD per kapita. Kalau kita ngebut, apalagi target yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, menuju ke growth di angka 8 persen, perkiraan kita 5 tahun ke depan kita GDP per kapita kita mungkin di atas 8.000 USD. 5 tahun berikutnya berada di angka kurang lebih 11.000-12.000. Berikutnya lagi, 10 tahun yang berikutnya lagi mungkin kita bisa melompat perkiraan lembaga-lembaga internasional bisa di atas 23.000. Itu artinya di tahun 2045, tapi sekarang lagi menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Saya canangkan 8 persen, kalau tidak sampai 8 persen ya 7,5. Kalau tidak sampai 7,5 ya 7. Kalau kita puas, kita canangkan 6 persen, nanti 5,3 ya sudah lah. Sudara-sudara, dari sejak muda saya pinginnya jadi jenderal. Bukan kolonel. Jenderal. Cita-cita saya. Tapi tidak duduk di bawah pohon, saya minta bintang jatuh ke saya, enggak. Saya bekerja. Saya pingin jadi bintang 4. Ya, lumayan dapat bintang 3. Ujungnya dapat bintang 4 juga dari Pak Jokowi. Jadi, saudara-saudara yang muda-muda tak akan lari. Tidak akan lari. Kalau cita-citamu benar, kau bekerja keras, insya Allah. Tidak akan lari. Tidak akan lari. Tidak akan lari. Tidak akan lari. Saya ajarkan kepada saudara. Jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan, lu jatuh. Bangkit lagi. Jadi, siapa tahu nanti tidak 8 persen. Kalau 9 persen gimana? Lu enggak percaya kan? Bener enggak? Tunggu tanggal mainnya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, dong. Menglepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi. Satu Meja. The Forum. Sapa Indonesia Malam. Ni Lu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih.